3 pemain keturunan grade A bisa dibawa kot Sintayong, nama Nadio Argawinata masuk, Ragnar dan Tom Haye gagal debut, tim Nas Indonesia pecahkan rekor, 3 pemain abroad tim Nas Telat bergabung di TC, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. 2 nama calon pemain keturunan tim Nas Indonesia disebut-sebut akan absen membela tim Nas Indonesia saat berjumpa tim Nas Vietnam. 2 nama yang dimaksud di atas adalah Tom Haye dan Ragnar. 2 pemain tersebut berpotensi absen karena proses natusasi menjadi warga negara Indonesia masih panjang. Berkas natusasi Tom Haye dan Ragnar dikabarkan masih harus dirapatkan di Komisi 3 dan 10 di DPR. Kemudian setelah itu baru Presiden mengeluarkan kepres natusasi. Setelah itu baru sang pemain mengambil sumpah dan kemudian yang terakhir perpindahan federasi. Sejatinya berkas natusasi Tom Haye dan Ragnar sudah masuk di DPR pada awal Februari 2024 lalu. Namun saat itu DPR memasuki masa reseh sampai bulan ini Maret 2024. Hal itu berarti paling cepat proses natusasi Tom Haye dan Ragnar dirapatkan dalam waktu dekat ini. Kalau berkaca kepada proses natusasi Jay Itzes, berkas natusasi Bek Venezia ini baru dikeluarkan kepres 6 hari setelah dirapatkan di DPR. Hal itu berarti kepres untuk proses natusasi Tom Haye dan Ragnar kemungkinan keluar pada 11 Maret 2024. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengambilan sumpah WNI. Lantas bisakah keduanya langsung mengambil sumpah pada 12 Maret 2024? Jawabannya bisa saja. Sebab baik Tom Haye dan Ragnar sudah melakoni pertandingan bersama klubnya masing-masing pada 10 Maret 2024 nantinya. Namun apesnya, pendaftaran pemain untuk laga tim Nas Indonesia versus tim Nas Vietnam dikebarkan ditutup pada 13 Maret 2024. Hal ini selesai dengan apa yang diungkapkan ketua badan tim nasional yaitu Sumarji. Jika benar ditutup tanggal 13 Maret 2024, pemain keturunan tersebut bisa saja gagal debut melawan tim Nas Vietnam. Sebab mereka masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang memakan waktu satu minggu. Karena itu, sekarang bisa dibilang hanya keajaiban yang bisa membuat Tom Haye dan Ragnar bisa tampil melawan tim Nas Vietnam. Tiga pemain tim Nas Indonesia yang berkarir di Belgia, Sandiwell, Smarsilino, dan Senpetinama dikabarkan akan bergabung terlambat untuk TC bersama tim Nas Indonesia. Sebelumnya, jelang melawan tim Nas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, para pemain tim Nas Indonesia sudah menyatakan kesiapannya. Termasuk tiga pemain yang sedang berkarir di Belgia, yaitu Sandiwell, Smarsilino, Ferdinand, dan Senpetinama. Melalui live di Youtube pribadinya, Sandiwell memastikan bila dirinya dan dua pemain tersebut akan sedikit terlambat menuju Indonesia. Saya berharap berangkat bersama Smarsilino dan Ferdinama ke Jakarta, kata Sandiwell. Tim Nas Indonesia itu sendiri berencana melakukan TC terlebih dahulu di Jakarta sebelum melawan tim Nas Vietnam. Sementara itu, Sandiwell, Senpetinama, dan Smarsilino, Ferdinand kemungkinan akan tiba di Jakarta pada 19 Maret 2024. Sandiwell bersama klubnya memiliki pertandingan tepat pada tanggal 17 Maret 2024. Lalu, Senpetinama juga masih memiliki pertandingan bersama Kaseipan pada tanggal 17 Maret 2024. Sedangkan, Marsilino Ferdinand juga punya jadwal, namun lebih awal sehari, yaitu pada tanggal 16 Maret malam. Kemungkinan saya akan tiba di Jakarta 19 Maret 2024, kemudian kita melawan Vietnam pada 21 Maret 2024. Itu akan menjadi jadwal yang padat dan sulit, jadi saya harus memanfaatkan istirahat dengan baik tambahnya lagi. Tim Nas Belanda belum lama ini mengumumkan skuadnya untuk jeda internasional Maret 2024 ini. Menariknya, tidak ada tiga pemain keturunan Indonesia Grade A yang dipanggil ke tim Nas Belanda. Melalui Instagram resminya, tim Nas Belanda mengumumkan nama-nama yang dipanggil sang pelatih. Beberapa pemain andalan menghiasi tim Nas Belanda. Namun, dari daftar tersebut, tidak ada tiga pemain keturunan Grade A ini yang kian santer akan dinotasi dan bisa membela skuad Garuda. Tentu hal ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi PSSC demi membujuk pemain tersebut agar mau membela tim Nas Indonesia. Lantas, siapa saja kah pemain keturunan Grade A yang tak kunjung dipanggil ke tim Nas Belanda itu? Yang pertama adalah Kevin Dix. Ia merupakan pemain yang musim ini tampil bagus bersama FC Copenhagen. Karir Kevin Dix di Eropa semakin konsisten dengan klub di Denmark itu. Apalagi ia juga tampil di Liga Champions dan bisa bersaing dengan klub sekelas Manchester United di fase grup. Lalu yang kedua, ada back muda potensial milik FC 20, yaitu Messi Hilgers. Messi Hilgers bisa dibilang Grade A karena di usianya yang masih muda tapi sudah konsisten bermain untuk tim utama. Messi Hilgers sempat dipanggil ke U21 tim Nas Belanda namun kini ia masih menunggu agar dapat masuk di tim senior. Yang terakhir adalah Pascal Streich. Pemain ini sejatinya bisa membela tim Nas Belanda atau Belgia dan Indonesia jika mau. Namun ia juga tidak masuk dalam daftar yang dipanggil oleh pelatih tim Nas Belanda. Padahal Pascal Streich juga tampil apik dengan klubnya saat ini. Ia berjuang mengantarkan timnya untuk promosi ke Liga Inggris. Dalam hal ini, ketiga pemain di atas bisa saja menjadi bagian dari tim merah putih nantinya. Di tengah hangatnya, tim Nas Indonesia akan menghadapi tim Nas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam hal ini, pelatih tim Nas Indonesia Coach Sintayong dipastikan harus memutar otak jelang laga ini, di mana ia harus mencari sosok pemain untuk mengisi sektor penjaga gawang Scott Garuda. Hal ini tak terlepas dari masih belum pulihnya keeper tim Nas Indonesia yaitu Hernando Ari. Sebelumnya, sempat muncul harapan tim Nas Indonesia bisa mendapat tambahan amunisi di sektor penjaga gawang seiring proses naturasi Martin Paet. Namun proses naturasi keeper FC Dallas itu tak berjalan mulus dan terpaksa harus molor. Sementara itu, dua pelapis Hernando Ari seperti Emriandi dan Sahrul Trisna juga tak bisa semudah itu menjadi pilihan untuk di sektor keeper squad Garuda. Dengan kondisi ini, pilihan paling logis jatuh ke tangan Nadio Argawinata, di mana Nadio tak hanya banyak makan asam garam tampil bersama tim Nas Indonesia. Nadio juga memiliki menit bermain yang sangat mencukupi bersama Borneo FC, yang selalu tampil di semua laga di BRI Liga musim ini. Sebelumnya, Nadio itu sendiri merupakan pelapis dari Hernando Ari pada Piala Asia 2023 lalu. Waktu itu, Nadio masuk menggantikan Sahrul yang mengalami cedera. Tim Nas Indonesia memiliki kans untuk memecahkan rekor di perkuat pemain naturasi terbanyak saat melawan tim Nas Vietnam nanti, di mana kot Sintayong akan memanggil pemain terbaiknya, termasuk pemain naturasi. Berkaca dari Piala Asia 2023 lalu, terdapat tujuh nama naturasi yang membela tim Nas Merah Putih. Dalam hal ini, tentu jumlah pemain naturasi yang akan memperkuat tim Merah Putih akan bertambah seiring adanya J.I.S. yang berstatus WNI. Selain itu, ada tiga nama yang menunggu daftar, yaitu Nathan Chowon Ragnar dan juga Tom Haye. Jika memang proses tiga pemain itu tidak terkejar, setidaknya akan ada delapan nama naturasi yang akan menghiasi squad tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim Nas Vietnam. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.